Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya akan sharing ya unboxing ya sebuah alat krok elektrik ya jadi dia bisa untuk bekam jadi dia ini pakum ya bisa untuk pakum jadi sekaligus bisa untuk ngerok gitu nah ini spesifikasinya yaitu bisa di sebenarnya dia pakai ini ya pakai adaptor kayak gini jadi pakai casan HP bisa kemudian dia 12 Watt kalau 50Hz dan 110 ini kan tergantung dari adaptornya sebenarnya jadi dia kalau beban alatnya sendiri adalah 12 Watt ini tampaknya ini bikinan China ya bikin China ini harganya saya beli di bulan Februari bukan Februari sih Januari 2021 dengan harga Rp175.000 banyak macam sih ada yang ada yang dibawah Rp100.000 yang hanya satu kecepatan nanti ada yang bisa diatur kecepatan itu harganya 120-130an ada yang bisa diatur kecepatan dan panasnya gitu Nah itu yang Rp175.000 sekarang kita unboxing aja kawan-kawan sebenarnya udah saya unboxing sekalian saya latihan gimana cara memakainya nanti saya sharing ke kawan-kawan Oke saksikan video berikut ini Oke kawan-kawan ini barangnya kita buka aja ya ini saya singkirkan dulu Nah jadi dipakai pembelian ini sudah dapat dua minyak saya minyak herbal ya ini coba lihat jadi herbal essential oil dari China ya kemudian udah kabel powernya nah kalau powernya seperti ini pakai USB seperti ini dan colong tapi kita nggak dapat adaptornya nah jadi saya udah siapin ini adaptor dari charger HP kemudian ini alatnya sendiri seperti ini modelnya Hai seperti ini di sini kita lihat ada pengatur kecepatan dan ini pengatur panasnya level level panasnya masing-masing ada satu dua tiga empat lima enam enam level Oke apalagi yang dapat Hai mendapat ukuran ya eh pita ukur ya ini dapat pincet ini pengering kayaknya ini saya nggak tahu apa Nah ini kayak busa gitu Oh oke ini kayaknya cadangan buat disininya tuh disininya cadangan untuk disininya ya ya sama kan jadi dikasihnya backup kita ada banyak nih satu Oh tiga 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 pasang jadi dia ada ada karetnya plus busa jadi sepasang tuh karet plus busa jadi ini ada masing-masing busanya dapat lima karetnya dapat tiga ini mungkin ini tulisannya garansi itu saya nggak tahu tulisan China nah kemudian dapat Hai inset saya nggak tahu inset ini untuk dipakai apa karena saya nggak pakai pincet sama titik-titik gini ya titik-titik akupuntur tulisannya saya juga nggak paham semuanya China bahkan kebuku petunjuknya pun tulisannya tulisan pakai book China jadi makanya saya kemarin buka dulu saya pelajari dulu itu karena enggak ada petunjuk bahasa Inggrisnya jadi try and error saya nyobanya Hai eh itu yang didapat Hai tidak ada lagi nah sekarang kita akan coba barangnya ya cara makanya saya akan sharing ke kawan-kawan setelah saya pakai beberapa kali untuk melakukan pemijatan pemijatan pengerokan atau pemakuman atau pebekaman pada ibu saya dan saya sendiri jadi ini anaknya gini loh kalau kita nggak ada orang yang bisa melakukan krok kepada kita ini kita bisa melakukan sendiri gitu atau bisa minta bantuan orang di tempel-tempel gitu aja lebih gampang lebih simpel lumayan lah kalau saya lihat hasilnya lumayan itu oke kita langsung coba aja ya kawan-kawan ini kabelnya udah saya colok ke USB nah ini di sini tombol apa port untuk powernya nah di sini ya kawan-kawan lihat ya di sini ada saya kletek dulu aja ya 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 Wah bagus nih pegangannya juga koko bentuknya juga bagus ini diameternya sekitar Hai sebelah senti kawan-kawan ya sebelah senti kalau beratnya ini enggak ada ya speknya beratnya Hai enggak ada Oh ini diameternya ada sini sebenarnya beratnya enggak ada Oke nah tapi ini ringan kok nah ini powernya di sini jadi kita nyalain powernya di sini Hai seperti itu nanti dia lampu birunya hidup nah disini untuk mengatur kekuatan sedotannya vakumnya Hai denger ya Hai ada enam level ini tuh pemanasnya Hai pun ada enam level jadi pemanasnya sini seperti warna merah ini ya mungkin maksudnya infrared kali ya saya enggak tahu infrared beneran atau bukan Hai nih rasa tuh dia nyedot tuh Hai ini saya coba aja ya ke tangan saya sini ya Hai itu Hai nanti ini bisa mengurangi masuk angin loh ini lumayan menurut saya lumayan Hai kalau kita susah nyari tukang krok pakai ini dan tidak luka gitu kalau pakai krok kan sebenarnya ada luka kan kalau kali ini enggak jadi kita olasi minyak terus kita isap seperti ini Hai tuh Hai ini kalau kita masuk angin lebih merah lagi cuma memang merahnya beda dengan merah krok ya krok tuh lebih merah merah lagi kalau saya lihat ini enggak begitu merah tapi menurut saya gini krok itu kenapa merah ya karena ada luka sebenarnya di bawah kulit kita ada luka merahnya itu merah lukanya itu bukan karena anginnya kisip kalau ini ya anginnya kisip ini mirip kayak metode bekam atau sering orang eh bekam pakai mangkok gitu dikasih api langsung supaya ngisip gitu ya Nah kalau ini enggak lagi enggak perlu-perlu api gitu untuk ngisip atau bekam yang orang sering orang di sepak pakai pompa manual kalau ini udah elektrik jadi ini lebih simpel aja kalau untuk kita sendiri lebih simpel kalau untuk para profesional mungkin mereka udah biasa ya dengan cara pakai mancara manual Nah kalau kita yang yang rumahan yang tidak bisa pakai cara manual bisa pakai yang elektrik ini bahkan ini bisa kita lakukan sendiri kita tempel-tempel sendiri di perut atau dibakar belakang kita bisa kita lakukan sendiri nah ini untuk essential oilnya dapat dua ini saya enggak tahu minyaknya ini mana ada satu yang udah saya buka ini ya kalau sini nah ini udah saya buka Hai baunya biasa aja enggak ada bau-bau yang menyengat atau terlalu wangi atau terlalu menyengat itu enggak ada bau-bau yang istimewa dari essential oilnya ini jadi kalau kita punya minyak sendiri minyak angin atau minyak ekaliktus itu pakai itu aja bisa oke itu aja sharing saya singkat aja kawan-kawan unboxing atau unboxing review sekaligus review ya untuk alat bekam ini harganya Rp175.000 di Januari 2021 saya enggak tahu video ini akan saya upload di tahun berapa eh di tahun kapan maksudnya jadi seperti itu aja dan menurut saya ini worth it ya untuk kita di kita punya satu untuk di rumah ya untuk keadaan-keadaan yang emergency dimana saat kita tidak ada orang yang bisa membantu kita untuk ngerok pas kita lagi masuk angin untuk yang hobi kerokan ya karena enggak semua orang yang hobi kerokan ada yang hobi nah tapi ini enggak sakit gitu kalau kerokan sakit kalau ini enggak sakit Oh ya bisa juga dia di di model kerok ya jadi misalnya ini ya di bekam terus ditempel setelah tempel digeser-geser gitu bisa tapi sakit agak sakit karena dia sambil ngisap sambil digeser itu jadi harus benar-benar licin supaya gampang gesernya gitu kalau enggak licin sakit tuh pas nariknya itu sakit itu aja sharing saya singkat saja semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, comment, bye